Ada sakit Mantap Mike, lu keren banget Lu bisa nyerang ketuanya geng krokodil itu Ketua geng krokodil yang kuat Dan nyaris menghabisi kita waktu itu Mike Hebat lu Mike, lu keren banget sumpah Gua aja sampe terpesona sama lu Keren banget Mike Iya, walaupun kodam lu cuman kepala guguk Ternyata semakin hari Kodam lu semakin terasa kekuatannya Lu bisa ngajar bule si ketua geng krokodil itu Keren Mike Kalian jangan sombong dulu Gua gak akan kalah Kayaknya buaya itu lagi gak fokus sama aku deh Kayaknya dia lebih fokus sama pak kepala sekolah Sebaiknya aku melarikan diri dari sini sekarang juga Hei, kepala sekolah Sini dong, gua mau makan lu nih Siapa tau kalau gua makan orang pinter Nanti gua juga jadi pinter lagi Eh buaya celek Jangan harap ya kau bisa makan aku Begitu saja Aku juga punya kodam loh Kodam kodok sawah Eh buaya aku udah punya kodam nih Ayo kita gelut Ini orang pinter tapi bodoh ya Udah deh lu serang duluan aja kodok sawah Gua gak peduli Soalnya gua tau kalau kodok sawah itu kodamnya sangat lemah Dasar buaya gak pernah makan bangku sekolahan lu ya Sama orang tua kok beraninya ngeledek Gua gak makan bangku Gua makannya daging Udah ah Gak usah banyak ngomong dulu Ayo serang gua Katanya mau nyerang gua Malah nantangin Kuala tuh yang nantangin orang tua Iya rasakan ini Serangan kodok sawah Iya Kodok sawah meniban Sakit banget Sakit Udah saya bilang ya Kalau kamu itu jangan sombong Sekarang tau rasakan Baru diserang pakai jurus kodok sawah meniban aja Langsung KO Aduh 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 sakit Eh tapi bohong Emang enak pak tua gua kerjain Gua itu cuma pura-pura pingsan pak tua Serangan lu itu gak ada rasanya sama sekali Rasanya malah kayak angin Sekarang rasakan ini pak tua Serangan totok tidur buaya Kena juga kan Sekarang gua iket aja lah Kepala sekolah ini Aku ingin membuat Rataisen marah besar Karena kepala sekolahnya aku tahan Gua bawa kepala sekolah ini keluar Ah biar Rataisen marah-marah Boy mau dikemanakan pak kepala sekolah itu Wah kok gua malah mendadak ngantuk ya ketemu lu Oh ini pasti sebabnya karena ada lawannya sangat lemah Ada Coba deh ini yang datang ke gua Orang-orang kuat Nantuk banget nih jadinya Ih dasar Boy apaan sih lu Oi cupu gua males gua ngantuk Kalau harus ngelawan lawannya cupu lagi Kalaupun gua harus ngelawan Mending ketuanya aja deh suruh kesini Gua maaf sama orang lemah Buang-buang waktu aja Mendingan gua tidur Hei dasar buaya jelek lu Malah merendahkan gua Sekarang rasakan ini Kok dambah isi gak Rauw Cerangan apa nih Gak ada rasanya sama sekali Rauw 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 Ih kok gak kalah-kalah Lu bisa gak sih ngalah sama cewek Jangan kebanyakan omong Dasar buaya lu Rauw 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 Gak bakalan bisa semudah itu buat ngalahin gua Gua kan bule sang ketua geng krokodil Hehehe Oi dalam males Capek kalo nyalang sendirian Hehehe Untung aja lu cewek neng Jadi gua masih ada sedikit rasa empati deh Yadahlah Mending gua pergi dari sini sekarang juga Ini gak bisa dibiarin nih Gua harus laporin ini sama kedua Tuh Tuh Pepe Pepe Balas Ih Gece Bos Ih Balas Pepe Artis banget sih Bos Balas Woy Tunggu Repot amat Gawat Pak kepala sekolah Disandra sama buaya putih Tepuk Disandra Kok bisa Terus sekarang lu dimana Orangnya dimana Eh buaya putihnya Gua di ruangan kepala sekolah Kecapean gua Abis nyerang buaya putih Kepala sekolahnya dibawa sama buaya putih Oke oke Gua akan cari buaya putih itu Lu jaga diri baik-baik ya Oke bos Emang ya Kalau buaya itu Bener-bener bikin capek banget Heran deh Kok bisa itu buaya ada disini Gigi banget deh gue liatnya Liatin aja Pasti bos Jack Tyson Bakal ngabisin dia Karena dia udah tengil tadi sama gua Dia gak tau aja Seberapa kuatnya bos gua Tapi Kenapa ya buaya itu Menyandra kepala sekolah Apa untungnya gitu buat dia Tapi Bodoh amat lah Yang penting sekarang gua udah lapor ke bos Jack Tyson Jadi Biarin aja itu jadi urusannya bos Jack Tyson Sekarang mah Mendingan gua ngumpet disini Sambil bersantai Ya hitung-hitung Membalikan energi gua Yang tadi udah gua habisin Buat nyerang si buaya itu Duh ini gua cari jalan keluarnya kemana ya Gua harus bawa kepala sekolah ini Kabur dari sini sekarang juga Duh kok gua aus banget sih ya Pengorokan gua rasanya kering Ayo udahlah gua beli es dulu lah Aduh Ini teh ada buaya kesini Aku teh takut banget Aku harus ngumpet sekarang Woi teteh tenang aja teh Aku gak akan makan teteh Asal bikinin aku es haus nih Benerannya kamu gak bohong? Ya beneran Aku gak bakalan makan teteh Tapi bikinin aku es ya Es cekek Sekarang ya bikinin ya Oke oke Teteh bikinin dulu ya Nah ini buaya es tehnya Santuy dulu gak sih? Seger banget nih Ecekeknya teteh kantin Ada yang mau disiapin lagi gak? Kalau gak ada Teteh mau ke dalam ya Udah aman teh Gua masih mau santai dulu aja sekarang mah Yaudah atuh Teteh masuk dulu ya ke dalam Emang ya rasanya es cekek itu Seenak ini Enak banget malahan nih rasanya Ini dia nih lawan yang sepadan buat gua Macan ngising Woi pengecut Lu jangan beraninya nyerang orang-orang yang rumah Sekarang lu lawan gua Sang penguasa hutan Gua gak takut Gua hanya mau gelut sama lawan yang sepadan Sama gua sini lu Halo lu mah Yang lemah aja dihajar terus Soalnya kan lu pengecut Beraninya main keroyokan Bukannya pengecut gua Gua ini terlalu kuat Makanya gak ada yang sepadan sama gua Sebenernya termasuk lu juga sih Lu kan lemah Lu masih cupu Lawan yang sepadan sama gua tuh cuma rataisen Halo jangan banyak omong lu Kodom singa cakar Aku suka tantangan seperti ini Akanku gigit kamu Oh sakit Aduh sakit juga nih cakaran singa Energi gua sepertinya terserap banyak Gua gak bisa nih kalo harus lanjut menyerang singa itu Dengan keadaan gua yang lemah begini Gua harus cari makan dulu Woy pengecut Jangan lari Woy Lihat tuh si bule Gua takut banget TBL TBL Takut banget loh Waduh Itu kan Ketuanya geng krokodal Gua juga takut banget Eh kemarin aja Kita nyaris dihabisin kan sama dia Iya Gua juga takut Kalo sama dia mah Kalo buaya yang lain mah Masih oke lah Tapi Kalo lawan dia mah Gua angkat tangan dulu deh Takut banget gua Apaan sih kalian lebay banget Gua dong Nih berani Yaudah biar gua aja yang menghadapi Buaya putih itu Gua kan gak pernah memiliki rasa takut sedikit pun Hei boya putih Kemarin nih Lu udah mencoba menghabisi gua dan temen-temen gua Sekarang lu yang bakal gua habisin Gua udah kuat banget nih Minggir aja lu cupu Gua gak ada waktu buat gelut sama orang cupu kayak lu lagi Alah Lu ini ya Sekarang gua gak bakalan cupu lagi Gua udah latihan ekstra Biar gua bisa kuat Rasakan ini Ada sakit Wih Mantap Mike Lu keren banget Lu bisa nyerang ketuanya geng krokodal itu Ketua geng krokodal yang kuat Dan nyaris menghabisi kita waktu itu Mike Hebat lu Mike Lu keren banget sumpah Gua aja sampai terpesona sama lu Keren banget Mike Iya Walaupun kodam lu cuman kepala guguk Ternyata Semakin hari Kodam lu semakin terasa Kekuatannya Lu bisa ngajar bule si ketua geng krokodal itu Keren Mike Kalian jangan sombong dulu Gua gak akan kalah Mana mungkin gua bisa di kalahkan sama orang cupu yang punya kodam kepala guguk doang Hahaha Udahlah Udahlah Bug Jangan merasa so hebat begitu Lu akuin aja ke kalahan lu itu Wah Akhirnya gua bisa mengalahkan orang kuat seperti si bule sang ketua geng krokodal Bener tuh Jangan malu-malu kali Lu akuin aja ke kalahan lu sekarang sang ketua geng krokodal Katanya orang terkuat Hahaha Sial Gua gak bisa dilendahkan begini sama para cecungguk itu Terpaksa gua harus menggunakan sisa energi gua untuk menyerang mereka Gua gak terima kalau gua dilendahkan sama mereka Nggak usah banyak ngomong loh Rasakan ini Jurus meriam cahaya buaya Aduh 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 Sakit Mike Bangun Mike Ayo bangun Mike Jangan pingsan Aduh Mike Bangun Mike Lu gak boleh kalah dari si buaya itu Aduh Jangan-jangan Si Mike gak bakalan sadar lagi nih Dimana nih guys Sudah gua bilang Kalian itu gak boleh sombong di hadapan gua Nanti lu pada malu sendiri loh Hahaha Mike Ayo bangun Mike Sekarang waktunya lu tunjukin sama semuanya Kehebatan lu Mike Ayo bangun Kodam apa itu Kodam apa itu Hebat Gua gak nyangka Ternyata Kodamnya si Mike Sekeren itu Gua sama sekali Gak ngira Kalo kodam si Mike Keren banget Padahal selama ini Gua ngeremehin Kodam kepala guguknya itu Kira-kira itu kodam apa ya Sebenarnya Gak mungkin Kalo cuma Kodam kepala guguk biasa Segila itu serangannya Entahlah Gua juga gak tau Reza Woy tolongin Bapak Woy tolongin Eh iya pak Iya bos Ayo kita lepaskin Kepala sekolah Nah sekarang Gua bakalan ikat Si bule itu Biar lebih aman Waduh Ada anak-anaknya dong Wah ngeri ini gua Bos bangun bos Ayo lah bos Sudah cukup tidurnya Sekarang waktunya bangun Ayo bos Krokodil fusion Hah Makhluk apa itu Aduh Moncer apaan ya Itu ya Aduh Takut gua Sampai jumpa